Semakin banyak putro-putro kekudangani romo Semakin tergikis Bahkan bisa saya pastikan kiamat itu tidak ada Semakin banyak putro-putro kekudangani romo Artinya putro romo yang berkelakuan seperti yang saya bahas tadi Semakin tergikis Semakin hancur Semakin tidak ada Keburukan-keburukan di atas bumi ini Bahkan saya berani memastikan kiamat tidak akan ada Tidak jadi ada Panjenengan mengerti dan paham tidak apa itu kekudangan Saya kasih penggambaran Mungkin ini yang bisa memahami adalah Di antara kita yang sudah punya anak Kalau yang belum punya anak sulit memahami ini Di antara anak-anak panjenengan Pasti ada yang ada satu yang panjenengan sayang bukan Walaupun semua anak wajib disayangi Tapi pasti ada yang paling diharap oleh panjenengan Nah anak yang paling panjenengan harap itu pasti dikudang-kudang Misal contoh nanti kalau sudah besar jadi dokter Nah anak yang kita kudang Nanti kalau sudah besar jadi dokter ini tadi Pasti kita beri lebih Pasti itu Entah itu perhatiannya Entah itu kelakuannya Pasti beda Kelihatan atau tidak kelihatan Pasti beda Anak yang kita harap Pasti kita perlakukan beda Lah itu loh Arti maksud kekudangan Namun ketika Anak istimewa yang selalu panjenengan harap-harap itu Tidak sesuai dengan harapan panjenengan Apa yang akan panjenengan lakukan Pasti akan keluar kan bahasa Nyesel gue punya anak lo Begitu juga dengan Romo Sama Itu ilustrasi Namun sesungguhnya ya enggak Romo enggak seperti kita Itu kan kita Kalau Romo ya enggak Kalau Romo paling-paling Tak daur ulang kamu Tak cetak Kita mau daur ulangnya gimana Uang udah Kumisen Romo bisa daur ulang Gagal Tidak sesuai harapan Ambil di daur ulang Lalu kita Gelut disik lah Uang sudah punya kumis Mau di daur ulang Tidak akan mau Itu loh Dan apa yang sudah saya Sampaikan dari awal tadi Itu loh Yang bisa membuat saya bahagia Ketika panjenengan berhasil Disitu Itu loh Yang membuat saya bahagia Yang menjadikan saya Merasa ada gunanya Hidup di dunia ini Semakin banyak Putra-putra kekudangan Neromo Semakin terkikis Bahkan bisa Saya pastikan Kiamat itu Tidak ada Semakin banyak Putra-putra kekudangan Neromo Artinya Putra-putra Romo yang Berkelakuan Seperti yang saya bahas Tadi Nah itu Semakin banyak Jumlahnya Semakin terkikis Semakin hancur Semakin tidak ada Keburukan-keburukan Di atas Bumi ini Bahkan saya berani Memastikan Diamat Tidak akan Tidak akan ada Tidak jadi ada Apa yang sudah Saya urekan Dari awal tadi Sesungguhnya Sejak awal Kehidupan Itu sudah ada Jaman Jaman leluhur kita Itulah Yang sejak Budi adalah Budi adalah Tuntutan Tuntutan leluhur kita Nah kalau kita Tidak mengikuti Jaman leluhur kita ini Kita akan Hancur Dan saya Merubah Istilah ajaran Budi Atau agama Budi ini Saya Rubah Saya Rubah apa Saya ubah Bahasa spiritualnya Disebut-sebut juga Sebagai Kebajikan Atau kebaikan Yang sering Saya bahasakan Sebagai Menebar Kesadaran Rasa Cinta Kasih Sayang Romo Dan ini Sedang Jumeneng Sedang Berdikari Di seluruh Penjuru dunia Yang tidak Mau Dihancurkan Jadi Kesimpulannya Ajaran Budi Atau Agama Budi Adalah Kelakuan Baik Sesimpel Itu Kan Asli Dan Kelakuan Baik Ini Hanya Dapat Dilakukan Oleh Putra Kekudangannya Romo Anehnya Itu Disitu Kalau Bukan Putra Kekudangannya Romo Tidak Mampu Melakukan Kebaikan Ini Tidak Mau Melakukan Kebaikan Ini Lebih Memilih Melakukan Keburukan Keburukan Seperti Menghina Sesuatu Mencelah Sesuatu Menghakimi Sesuatu Menghitna Sesuatu Merusak Sesuatu Menjatuhkan Menghancurkan Sesuatu Membenci Sesuatu Ini yang Lebih dipilih Jadi Hanya Putra Kekudangannya Romo Yang Memilih Kebajikan Atau Kebaikan Dan Yang Mampu Melakukan Kebajikan Atau Kebaikan Hanya Putra Kekudangannya Romo Siapapun Dia Yang Bisa Melakukan Kebajikan Siapapun Dia Yang Bisa Melakukan Kebaikan Saya Berani Nuding Itulah Putra Kekudangannya Romo Itulah Putra Kekudangannya Romo Tapi Tidak Tau Ponco Gaib Pak Web Tidak 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 Kalau Dia Mampu Bisa Melakukan Kebajikan Bisa Melakukan Kebaikan Itulah Putra Kekudangannya Romo Wahyu Panca Gaib Adalah Lima Ruh Pemberian Maha Suci Artinya Seluruh Manusia Hidup Di Dunia Ini Memiliki Wahyu Panca Gaib Di Dalamnya Ada Wahyu Panca Gaib Di Dalamnya Tidak Peduli Apapun Agamanya Keyakinannya Kepercayaannya Adatnya Sukunya Tidak Peduli Bangsa Negaranya Tidak Peduli Semua Manusia Hidup Di Dunia Ini Mempunyai Wahyu Panca Gaib Di Dalamnya Ada Wahyu Panca Gaib Di Dalamnya Karena Penggerak Tubuh Manusia Adalah Lima Ruh Pemberian Maha Suci Yaitu Wahyu Panca Gaib Hanya Saja Untuk Yang Sudah Mengetahui Disebut Putra Romo Untuk Yang Belum Mengetahui Disebut Orang Awam Orang Awam Maupun Putra Romo Sama-sama Memiliki Wahyu Panca Gaib Sama-sama Memiliki Wahyu Panca Gaib Artinya Sekalipun Disebut Putra Romo Kalau Tidak Mampu Melakukan Kebajikan Kalau Tidak Bisa Melakukan Kebaikan Berarti Dia Bukan Putra Kekudangannya Romo Kalau Putra Romo Seluruh Manusia Hidup Itu Hakikatnya Adalah Putra Romo Seluruh Manusia Hidup Hakikatnya Adalah Putra Romo Tapi Seluruh Putra Romo Itu Belum Tentu Kekudangan Romo Buktinya Kalau Seluruh Manusia Hidup Itu Adalah Putra Romo Lawang Ada Lima Ruh Di Dalam Dirinya Kok Ada Lima Ruh Di Dalam Dirinya Tanpa Adanya Lima Ruh Tanpa Adanya Wahyu Panca Gaib Dia Nggak Bisa Hidup Di Dunia Ini Nggak Bisa Hidup Dia Bisa Hidup Di Dunia Ini Bisa Bergerak Bisa Bergerik Itu Dikarenakan Ada Wahyu Panca Gaib Di Dalamnya Ada Lima Ruh Pemberian Maha Suci Artinya Seluruh Manusia Hidup Itu Adalah Putra Romo Hakikatnya Saya Nggak Terima Dikatain Putra Romo Karena Apa Karena Saya Bukan Anak Tuhan Salah Paham Putra Romo Adalah Putarannya Rasa Roh Tunggal Bukan Anak Tuhan Putra Adalah Putarannya Rasa Putarannya Rasa Putra Adalah Putarannya Rasa Romo Adalah Roh Mono Atau Roh Tunggal Putra Romo Berarti Putarannya Rasa Roh Tunggal Bukan Anak Tuhan Berarti Seluruh Manusia Hidup Adalah Putarannya Rasa Roh Tunggal Seluruh Manusia Hidup Suka Nggak Suka Itu Tapi Tidak 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 Semua Putarannya Rasa Roh Tunggal Adalah Kekudangan Roh Tunggal Tidak Semua Putarannya Rasa Roh Tunggal Ini Kesayangannya Roh Tunggal Tidak Semua Makanya Yang Mampu Melakukan Kebaikan Yang Mampu Melakukan Kebajikan Hanya Kekudangannya Roh Tunggal Hanya Kesayangannya Roh Tunggal Maksudnya Kalau Bukan Kesayangannya Roh Tunggal Tidak Mampu Melakukan Kebajikan Atau Kebaikan Tidak Tidak Akan Bisa Melakukan Kebaikan Atau Kebajikan Sekalipun Bisa Pasti Dibungkus Politik Sekalipun Mampu Pasti Ada Visi Dan Misi Sekalipun Bisa Mampu Pasti Kendaraannya Ego Pamreh Arogan Dikarenakan Ada Visi Dan Misi Dikarenakan Ego Pamreh Arogan Hasilnya Masalah Bukan Kesempurnaan Buktinya Kalau Hasilnya Masalah Lawang Bener Kalau Bener Tukaran Masa Benar Ketemu Benar Kok Tukaran Benar Ketemu Benar Kok Berdebat Nah Itu Hasilnya Hasil Dari Pantah Visi Dan Misi Hasilnya Ego Pamreh Arogan Nah Kalau Murni Tidak Seperti Itu Benar Ketemu Benar Kadangku Baik Ketemu Baik Rangkulan Berjabat Tangan Bukan Berdebat Bukan Bertengkar Bukan Salin Menyalahkan Apalagi Berujung Salin Bunuh Urusan Kehidupan Panjenengan Latihannya Latihannya Di Luar Patrat Samadhi Tapi Kalau Urusan Hidup Panjenengan Latihannya Ada Didiam Ketika Samadhi Dan Dua-duanya Ini Hanya dapat Dilakukan Dalam Sikon Ingat Diri Tidak Lupa Bahan Dan Asal-usul Raganya Tidak Lupa Bahan Dan Asal-usul Jiwanya Tidak Lupa Bahan Dan Asal-usul Hidupnya Seperti Yang Saya Tulis Disana Sebagai Generasi Yang Ketiga Kita Adalah Generasi Yang Ketiga Dan Kadangan Kita Malam Ini Saya Cukupkan Sampai Disini Kita Lanjut Besok Malam Lagi Dengan Tema Yang Berbeda Menu Yang Berbeda Agar Supaya Kita Tidak Jenuh Nyimaknya Tapi Intinya Tetap Sama Yaitu Wahyu Panca Gaib Tercerahkan Kita Semua Dan Terima Kasih Terima